Apa itu syukur? Sebentar, ibu bersyukur punya rumah? Ibu bersyukur punya kendaraan? Bersyukur punya keluarga? Ada suami, ada anak-anak bersyukur? Baik, yakin? Bersyukur diberikan pakaian? Yakin? Masa? Nah, sekarang apa itu syukur? Syukur itu, pelan-pelan Syukur itu Upaya Menggunakan semua ni'mat yang Allah titipkan Upaya Menggunakan semua ni'mat yang Allah titipkan Sesuai dengan apa yang Allah inginkan Sesuai dengan apa yang Allah inginkan Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT Contoh Ibu sekalian Maaf Anak itu titipan dari Allah atau bukan? Yakin? Sekarang pertanyaannya Ibu tahu gak Apa yang Allah inginkan dari anak yang dititipkan itu? Jadi apa? Anak yang soleh Saking inginnya mendapatkan anak yang soleh Bahkan setiap ibu yang mengandung Itu sudah bermohon kepada Allah Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf Di ayat 189 Di ujung ayatnya Ya? Quran surah 7 Ayat 189 Lihat ke ujung ayatnya Suami istri itu Kalau istri yang tengah mengandung Kemudian menjelang fase-fase kelahiran Sangat berharap dan berdoa Mohon pada Allah Semoga anak yang terlahir ini Menjadi anak yang soleh Sepakat bu? Setiap ibu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh Sepakat? Pertanyaannya Apakah betul kemudian Setiap ibu yang sudah Allah titipkan anak dalam kehidupannya Betul-betul mensyukuri nikmat titipan itu? Saya tanyakan pada ibu Anak ibu itu disekolahkan di mana? Kenal Allah atau tidak? Diajarkan sholat atau tidak? Diberikan pakaian yang menutup aurat atau tidak? Perhatikan definisi syukur tadi Menggunakan semua ni'mat Upaya menggunakan semua ni'mat Sesuai dengan apa yang Allah inginkan Ibu punya anak perempuan Katanya ibu syukuri diberikan itu Sampai ibu bikin akhikah Sampai undang tetangga Sampai selamatan Tapi setelah dia bahkan menjelang balik Ibu kasih pakaian yang membuka auratnya Itu bukan syukur namanya Disekolahkan di tempat yang bahkan dia tidak mengenal Allah Dikejar sampai disininya nih Tidak salah Di lesin matematika Tidak salah Bagus Les fisika Bagus Les kimia Bagus Ikut bimbal Bagus Masuk kampus top Bagus Tapi tidak kenal Allah Di mana syukurnya? Satu Lihat pakaian yang selama ini Allah berikan kepada ibu Sebagai titipan Dan itu akan dihisap Buka lemari pakaiannya Coba cek Ada gak satu bagian pakaian yang belum pernah dipakai untuk ibadah? Coba lihat ketika beli tas mewah Sepatu baru Pakaian baru Sudah pernah dipakai ibadah belum? Jangan-jangan beli tas itu hanya untuk dipakai keundangan saja Jadi ketika manusia mengundang Beli yang baru Kenapa ketika Allah yang mengundang lima kali dalam sehari Bahkan untuk memberikan solusi kehidupan Yang baru itu gak pernah dipakai Tuh Kenapa pada diam? Satu Merasa ya? Satu Jadi di titik ini Terkadang ada orang yang menuntut dari Allah kenyamanan hidup Ketenangan Kedamaian Tapi ketika Allah memberikan apa yang diinginkan Tidak menggunakan nikmat itu yang membuat dia damai Tidak menggunakan titipan itu yang membuat dia tenang dalam kehidupan Karena itu saya ingin memulai Dengan mengajak kita semua Ayo kita lihat lagi apa saja titipan Allah yang telah dititipkan dalam kehidupan Ibu dan bapak yang ada di luar saat ini Sampai dengan detik ini Kalau ingin mendapatkan ketenangan Di dunianya Ketenangan di alam kuburnya Sampai pulang ke akhirat nanti Maka pastikan Berusahalah untuk menjadi golongan yang sedikit itu Gunakan Semua nikmat itu Pada hal yang Allah inginkan Jika itu sudah dilakukan Saya berikan rahasia Ini antara kita saja Coba ibu buka Sorat ketiga Belakang kedengeran kan? Alhamdulillah Belakang kedengeran? Tidak Kok bisa jawab? Sorat tiga Ayat tiga lima sampai tiga tujuh Kur'an sorat tiga Ayat tiga lima Sampai tiga tujuh Sudah? Perhatikan Ini kisah tentang Hannah Saya hanya akan ambil kisah Ibu saja dalam Quran Hannah itu Istrinya Imran Alihimassalam Nanti punya saudari Namanya Elia Sobat Orang barat menyebutnya Elisabeth Betul Elisabeth itu Bahasa Sananya untuk Elia Sobat Itu saudariya Hannah Nanti nikahnya Elisabeth dengan Nabi Zakaria Hannah nikahnya dengan Imran Ketika Hannah mengandung Sepakat Suami istri ini Ingin mensyukuri Nikmat kandungan itu Dengan mengharapkan Lahirnya anak yang soleh Maka apa yang terjadi Untuk mendapatkan soleh itu Maka dibuat persiapan Ini hukum umum bu Ibu kalau misalnya ingin Memasukkan anaknya ke sekolah tertentu Kan disiapkan dulu ya Dari awal Sekolahnya dimana Yang dibutuhkan apa Sebelum masuk Sudah siap-siap Biayanya berapa Perengkapannya apa Disiapkan jauh sebelum masuk Begitu kan ya Maka Hannah dan suaminya sudah menyiapkan Nanti kalau anak ini terlahir Disiapkan tempat khusus Supaya dia betul-betul menjadi anak yang soleh Namanya mihram Mihrab itu tempat yang dikhususkan Untuk bisa fokus ibadah Bertakorub kepada Allah saja Nanti harus ada yang merawat Yang mengajar Yang merawat Itu harus orang yang paling soleh Dan pintar di zamannya Yang ketiga Disupport banyak doa Dua-duanya sudah kompak Siapapun yang kalau anak ini lahir Masih hidup Entah ayah atau ibunya Teruskan cita-cita yang sudah Menjadi komitmen ini Maka ketika Kandungan itu terus Membesar dan siap menjelang persalinan Emran meninggal Jadi Emran itu Meninggal Dan Mariam nanti lahir dalam keadaan Yatim Maka lahirlah Mariam Apakah ketika Mariamnya lahir Ayahnya sudah tidak ada Ibunya berhenti dari cita-cita yang sebelumnya Menjadi komitmen Tidak Diteruskan itu Maka ketika terlahir itulah Kemudian Apa yang sudah disepakati Berikan nama sesuai dengan harapan Isi dengan doa Siapkan tempat yang ingin diarahkan Sesuai dengan cita-cita Maka ayat 36 nya Harapannya Lahir anak Kalau perempuan Dia anak yang soleha Menjaga diri Menjauhkan dari perbuatan yang tercelah Mendekat diri kepada Allah Maka semua makna ini Diwakili oleh satu nama Namanya Mariam Mariam itu perempuan terhormat Yang dekat dengan Allah Kemudian setelah itu apa Didoain terus bu Didoakan 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 Setelah itu apa Dipilihkan sesuai amanat Dan kesepakatan dengan suami Cari orang paling pintar Dan paling soleh Dulu banyak yang merebut Singkatnya terpilihlah Nabi Zakaria Setelah itu apa Buatkan tempat yang mendukung Anak ini menjadi soleh Dan dekat dengan Allah Maka dibuatkan mihrab Apa yang terjadi Ketika mihrabnya sudah siap Yang mendidiknya sudah siap Doanya mengalir Namanya sesuai dengan harapan Maka orang tua itu Tidak sulit lagi untuk merawatnya Setelah itu Allah yang berkenan Memperhatikan sampai tubuh dewasanya Perhatikan ayat 37 nya Fataqabbalaha Rabbuha Biqabulin Hasenin Wa ambataha nabatan hasana Wa kafalaha zakaria Satu Zakaria nya ada Dua Wa jada'indaha rizqa Qala ya maryamu Anna laki hadha Qalat huwa min indillah Inna allaha yarzuku man yasha Bigair ya hisad Jadi doanya sudah Namanya sudah Yang mendidiknya sudah Tempatnya sudah Kalau itu empat terpenuhi Kata Allah Amu hei hanna Tidak usah lelah lagi Merawat anakmu itu Biarkan aku dengan kehendakku Yang memudahkan semua Perawatan anakmu Sampai tumbuh dewasa Demi Allah bu Setiap butuh apapun Orang tuanya tidak susah Setiap akan diantar makanan Makanan sudah ada Mau diantar pakaian Pakaian sudah ada Dan semua pertumbuhannya Langsung diperhatikan oleh Allah Jadi ketika syukur itu Diterapkan dalam kehidupan Maka seorang hamba akan beralih Dari hamba biasa Statusnya Menjadi hamba yang istimewa Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang ingin saya contohkan Bersyukur itu Bukan hanya Sekedar mengungkapkan Alhamdulillah Atas nikmat yang diperoleh Tapi ada peluang Untuk menambah nikmat-nikmat lanjutan Ini Ayat ini Ini yang menginspirasi Alimam Ash-Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Tidak banyak orang tahu Imam Ash-Shafi'i itu Single parent bu-ibunya Imam Ahmad bin Hanbal itu Single parent Jadi begitu dititipkan Anak laki-laki Imam Ahmad Bapaknya meninggal Ibunya yang gendong sana-sini Musim dingin Dimasakin air Kan belum ada water heater Waktu itu Dimasakin bu Malam-malam Diwubuin Pakai air hangat Digendong oleh ibunya Ke masjid Ke halakoh-halakoh Para ulama Disimpan selesai Digendong dibawa lagi Apa yang terjadi Ketika semua Nikmat dititipkan Anak itu disyukuri Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Jadilah Imam Ahmad Ibu kenal Imam Al-Bukhari Ayo bilang kenal Ini juga sama Single parent Bahkan lebih dahsyat lagi Imam Al-Bukhari itu Saat lahir Ayahnya meninggal Usia 2 tahun Matanya buta Dan dokter Mengatakan pada masa itu Ini buta permanen Gak akan sembuh Apa yang menjadikan Kemudian matanya sembuh Sampai jadi orang Paling hebat Di zamannya Dan melahirkan karya besar Saya Al-Bukhari Wa qalilu min ibadiyah syakur Ibunya Jadi betul-betul Mensyukuri Nikmat diberikan Seorang anak Dititipkan Seorang anak Jadi gak pernah Lihat bu Jangan lihat Kata orang Ini anak Anak sifulan Ini kurang begini Anak sifulan Autis Anak sifulan Begini Gak ada Gak ada Satu anak pun Terlahir yang Tidak punya keistimewaan Itu tidak ada Tanamkan pada hati Yang paling dalam Dalam kondisi Apapun Allah menitipkan Anak pada ibu Itu ada Keistimewaan Di dalamnya Yang menyempurnakan Kebahagiaan Dalam rumah tangga Pernah ada Seorang ibu Sedih Karena begitu terlahir Anaknya difonis Lumpu otak Silebral pasi Lumpu otak Saya katakan Hey Belum tentu Itu jadi kekurangan Boleh jadi Allah titipkan Satu kelebihan Di balik anak itu Yang belum terbuka Sekarang Coba bacain Quran terus Dibacakan Quran Bacain Quran Bacain Quran Begitu anak itu Mulai bisa bicara Yang keluar Quran Begitu dicek Oleh seorang Ustadz Ternyata Anak itu Sudah hafal Quran 30 juz 30 juz Dan barakah Anak itu Yang kemudian Membawa seibu Jadi keliling Keliling Haji Umrah Kesatu tempat Yang tidak pernah Dikunjungi sebelumnya Bertemu dengan Orang hebat Yang tidak pernah Dibayangkan sebelumnya Ternyata lewat Wasilah anak itu Disyukur itu Itu membahagiakan Itulah syukur Disyukur itu Dampaknya banyak Dia gak akan Tertinggal Dunia dapat Akhirat juga diraih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton